Doraemon Doraemon adalah karakter fiksi dalam serial manga dan anime Jepang dengan nama yang sama yang dibuat oleh Fujiko F. Fujio, nama pena dari tim penulisan Hiroshi Fujimoto dan Motu Abiko. Dia adalah sebuah robot kucing yang melakukan perjalanan waktu dari abad ke-22 untuk menolong seorang anak laki-laki bernama Nobita Nobi. Penampilan fisik Doraemon berubah seiring perkembangan manga. Pada awalnya, ia didominasi warna kingfish dengan ekor biru, perut putih, dan tangan serta kaki berwarna daging. Ia juga membungkuk dan memiliki tubuh yang jauh lebih besar dari kepalanya. Dalam edisi selanjutnya, ia memakai tubuh yang lebih kecil, tangan dan kaki putih, dan ekor merah penampilan yang paling mengidentifikasi dirinya dengan hari ini. Dalam alur cerita The Doraemons dan film pendek 2.112, The Birth of Doraemon terungkap bahwa warna cet asli Doraemon adalah kuning. Doraemon awalnya dipahami oleh Hiroshi Fujimoto berikut rangkaian tiga peristiwa. Pertama, saat mencari ide untuk sebuah manga baru, ia berharap ada mesin yang akan menghasilkan ide untuknya. Kedua, ia tersandung mainan putrinya. Dan ketiga, ia mendengar kucing berkelahi di lingkungannya. Nama Doraemon dapat diterjemahkan secara kasar menjadi tersesat. Tidak seperti biasanya, namanya ditulis dengan campuran dua aksara Jepang, katana dan hiragana. Dora berasal dari Dora Neko, kucing liar, dan merupakan korupsi dari Nora, nyasar, sedangkan Emon adalah sufiks kuno untuk nama laki-laki, misalnya, seperti dalam Ishikawa Goemon. Doraemon diciptakan pada tanggal 3 September tahun 2112 oleh pabrik robot Matsushiba. Ia memiliki kantong dimensi keempat dari mana ia mengeluarkan makanan, uang, obat-obatan, makanan penutup, dan yang terpenting, gadget dari masa depan. Film tahun 1995 memperlihatkan penampilan aslinya, saat pertama kali dibuat Doraemon memiliki telinga dan bercat kuning, namun ia membiru setelah menangis karena tikus memakan telinganya. Menurut 2.112, The Birth of Doraemon, ia dilapisi dan diberi aroma telur. Dalam hal popularitas, karakter tersebut dibandingkan dengan Mickey Mouse dari Walt Disney, dan karakter tersebut dianggap sebagai sosok ikonik di Jepang. Itulah tadi sedikit cerita tentang Doraemon. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan subscribe, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.